Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Kabupaten Bandung berjanji akan segera memperbaiki jembatan penghubung antar desa yang hampir ambruk di Kecamatan Ciwidei, Kabupaten Bandung. Biaya perkiraan untuk rehab total diperkirakan mencapai 400 hingga 500 juta rupiah. Jembatan penghubung beberapa wilayah di desa Nangkelan, Kecamatan Ciwidei, Kabupaten Bandung nyaris ambruk. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Kabupaten Bandung berjanji akan segera memperbaiki jembatan tersebut. Menurut Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Edi Purwito, jembatan ini nyaris ambruk karena memang konstruksi jembatan yang sudah tua dan bagian bawahnya tergerus air sungai. Jalan Jalan Dinas Pertanian Edi juga menuturkan pihak PUTR kini sudah berkoordinasi dengan bidang perencanaan untuk menghitung biaya yang diperlukan untuk memperbaiki jembatan. Diperkirakan anggaran untuk rehab total jembatan ini mencapai 400 hingga 500 juta rupiah. Anggaran tersebut untuk memperbaiki keseluruhan jembatan sampai kebutuhan pelengkap lainnya. Jembatan berapa? Jembatan lama Pak? Oh sudah lama, karena apa Pak? Konstruksinya emang sudah? Emang sudah cukup lama, kelihatannya itu karena scoring kebutuhannya oleh air, dia ada air teras masuk ke bagian bawah. Beberapa tahun yang lalu saya lihat, kalau tidak salah itu sudah pernah ada di selimut di butang, kelihatannya masih tidak tahan juga. Oh sudah ada perbaikan sebelumnya? Beberapa tahun yang lalu, masih di waktu jaman Pak siapa kabinnya masih di kabin jembatan. Dirinya menargetkan proyek perbaikan jembatan ini dikerjakan paling lama dalam kurun waktu 4 bulan.